Intro Baru sebulan menjabat sebagai Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mutasi besar-besaraan perwira di lingkungan TNI Tidak tanggung-tanggung sebanyak 223 pejabat TNI Matra, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU Dirotasi dari jabatannya semula untuk menempati jabatan baru di lingkungan TNI Hal itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garis Miring 48 Garis Miring 1 Garis Miring 2023 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda atau Laksda Kisdianto membenarkan adanya surat dan mutasi 223 perwira tersebut Dalam mutasi tersebut, legend Eko Margiono berganti posisi dari kepala staf umum atau kasum TNI Menjadi komandan komando pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan Kemudian, legend Bambang Ismawan menggantikan posisi Eko Margiono sebagai kasum TNI Sebelumnya, Irvanca menjabat sebagai Panglima Komando Armada atau Pangko Armada 3 Kemudian, di tubuh TNI AD, legend Ignatius Yogo Triyono berganti posisi dari Dan Kodi Klatat menjadi koordinator staf ahli KSAD Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun